Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kedatangan tamu spesial yang akan mengisi acara Mana sih Umrah Insani Al Arab Al-Kubaisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak Terus pakai ini ya sambal ya Ini sambalnya Kalau sambalnya uri Sebelum asal kita tiba berarti Ini yang viral kemarin Siapa namanya? Yang jelas ya Yang ini calonnya Puji Itu orang kampung saya tuh Satu kampung sama-sama orang Padang Lebih enak Sudah sudah saya kulihat ke siapa? Sudah Aku kirim ke mamanya dulu foto Sita Aku kirim ke Fuji Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini nih Insya Allah kita akan bikin lagu bareng nih Bikin lagu metal apa religi? Sukanya musik apa? Religi Terserah sih Ustaz Genre musik apa yang disukai? Genre musik Lebih ke arah lagu-lagu zaman dulu Oh old school gitu? Iya Rock-rock itu ya? Biasa? Oke nanti kita bikin lagu insya Allah Kenapa kamu tinggal di Mekah? Pengen fokus on travel Ustaz Sekolah ya? Sekolah Bikin lagu aja bikin lagu Alhamdulillah 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 Pada hari ini Kita akan berbicara di tempat yang cukup berbicara Di rumah Seperti yang Itu hanya juga Insya'i Selamat menikmati Prefers Insya'i Apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Waalaikumsalam 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 In Alhamdulillah Na'maduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ughfiruhu Wa nubinu bihi Wa nattawakalu alaih Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati amalina May ahadihillahu Fala mudillalah Wa man yudlilhu Fala hadiyalah Ashadu An la ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Wa ashadu Anna muhammadan A'udhu Rasuluh La nabiya Ba'adha Qalallahu ta'ala Falqur'an Al-Qur'an Al-Karim A'udhu Lillahi Min syaitan Bismillahirrahmanirrahim Wa man Ahsanu Ka'ulam Mimman Da'ail Allah Wa amil Assalamuala Wa qala Innani Binal muslimin Wa qala Nabi Bismillahirrahmanirrahim Assalam Kullu Nabi jawab Qala man Ata'an Ida Hadal Jannah Wa man Assani Fahad Siapa yang mentaatiku Akan masuk syurga Siapa yang menolak aku Mereka orang yang Enggan masuk syurga Allah Kendatangkan orang-orang Baik kepada kita Untuk mengajak kita Tahan kepada Allah Apa salah satu Bukti tanda Allah Sayang Allah Hantarkan saya ke sini Saya pun tak terpikir Terbesir Saya cuma beberapa hari Yang lalu Karena saya itu Sering chat Sama Bu Hajah Hajah Citra Karena tanggal 15 Ini saya berangkat juga Bawa Jennifer Copen Kamar Mama Mamari Kamari Di cerita sedikit Ini masih Undercover story Belum di Publish Berita ini Jadi Waktu Saya umumkan Akan berangkat Rumrah Dengan Jennifer Copen Karena saya datang ke rumah dia Dan dia bilang Al-Mahrum suaminya Yang Papa Dali itu Sebelum Kecelakaan itu Sempat Ngeliat-ngeliat Foto Kabah Dia bilang Kita mau Umroh Toto dia meninggal Jadi waktu Saya bilang sama Jennifer Aku mau umroh Dia bilang Kita juga Pengen umroh Kalau begitu Saya bayarin Yang umroh Dia bilang Jadi Saya lebih duluan Membayarkan Tiket Jennifer Sama anaknya Terus Beberapa hari Kemudian Bu Citra Bu Hajah Yang DM aku Dia bilang Saya mau Berangkatin Jennifer Sama Sama Anaknya Saya bilang Sudah telat Saya duluan Terlambat Jadi gak bisa Tapi saya udah Niat katanya Tapi bibiknya Pembantunya juga Berangkat Sama Supir Sama Temannya Yaudah Saya berangkat ke Mereka Jadi Kemarin Ada story Broadcast Yang nangis Nangis Ada orang baik Yang berangkatin Saya Saya gak tau Dia siapa Itu Bu Hajah Nanti Insyaallah Di Mekah Ketemu Insyaallah Itulah ceritanya Saya kenapa Sampai kesini Jadi Hati-hati Tidak ada yang Kebetulan Di dunia ini Pertemuan Allah telah Tuliskan Perpisahan Allah telah Tuliskan Hanya Allah Yang berkuasa Menjumpahkan Orang yang berpisah Memisahkan Orang yang berjumpah Menjauhkan Orang yang berdekatan Mendekatkan Orang yang berjauhan Menghidupkan Orang mati Mematikan Orang hidup Allah Nah inilah Salah satu Bukti kecintaan Kerinduan kita Kepada Allah Dipanggillah Kita kebaik Allah Haji Dan Umrah Maka apa yang Harus kita Sampai Semput sampai Siapa Nanti Ini ada yang Baru pertama berangkat Pertama Yang udah pernah berangkat Ada Itu angkat tangan Yang udah pernah berangkat Oh udah Udah berkali Jadi yang belum pernah berangkat Sebetulnya Manastik itu Selama perjalanan Bisa proses bertahap Kan disana juga ada Mutawif kan Saya tidak akan menjelaskan detailnya Yang akan saya sampaikan disini Itu bagaimana Persiapan Kan ada beberapa hari lagi Buat persiapan Kata Nabi Perjalanan Haji dan Umrah Dan sebaik-baik persiapan Bekal adalah Takwa Jadi kalau ibu-ibu Bapak-bapak Berangkat ke Baitullah Niatnya salah Nanti dapatnya Salah juga Karena semua itu Tergantung niat Yang amat lebih niat Siapa yang berhijrah Untuk dunia Akan dapatkan dunia Siapa yang berhijrah Untuk wanita Akan dapatkan wanita Siapa yang berhijrah Untuk Allah dan Rasul Akan dapatkan Allah dan Rasul Nah maka sebelum berangkat Coba semua dulu Merenung dulu Luruskan niat Saya mau ngapain disana Mau bikin konten Mau foto-foto Mau shopping Kalau ada niat-niat itu Nah sekarang istighfar Banyak-banyak Astagfirullahaladzim Atau mau pamer Biar dibilang Bu Umroh Oh jangan Biar dibilang Pak Haji Bu Haji Itu gak ada nilainya Jadi kita berangkat Kalau saya membuat jama Oh bang Apa nama siapa Erwin Erwin Bang Erwin Bang Erwin Kalau saya buat jama Selalu saya bilang Sebelum berangkat Kalau bisa HPnya dimatikan dulu Nanti kalau udah selesai Umrohnya Baru nyalain Karena banyak sekali Kita lihat di sosial media Berselawaran Orang lagi tawaf Live Maaf Bukan itu haram Tapi Kita sudah diberikan Sebuah kesempatan Dahsyat Untuk khusuk konsentrasi Bermesraan dengan Allah Ngapain kita harus Dari tengok-tengok orang Berapa For what Dulu 10 tahun 20 tahun lalu Kalau kita Haji Umroh Itu tentara Sudah bilang Selalu bilang Haram Haram Dia bilang haram Tapi kalau sekarang Tentara Tentara pun Diku selby juga Dia susah juga Dia melarang Dia punya handphone juga Jadi zaman fitnah Jadi Meskipun tidak ada yang Melarang secara tegas Tapi kalau bisa Nanti ya Udah Mau berangkat Apalagi Sudah pakai Rahman beranian Berangkat Udah Khusus Bermesraan dengan Allah Ya Banyak-banyak talbiah Jadi sekarang Tidak apa-apa Dilatih Ya Ayo semua ya Hafalkan itu Karena beberapa orang Pulau umur Saya tanya Tidak hafal itu Kamu ngapain umroh Talbiah ini memang Menjawab Ya Allah Kami datang Memenuhi panggilanmu Ya Allah Tidak ada niat Kek sana kecuri Untukmu ya Allah Paham Jadi itu yang pertama Luruskan niat Sebelum berangkat umroh Kita tinggalkan Orang yang kita cintai Anak kampung Haman kita Tinggalkan anak mungkin Eh disana Malah maksiat Tidak sedikit Orang maksiat Disana Orang lagi tahu Wah mahasiat itu ada Orang di tanah suci Mahasiat itu banyak Bukan gak ada Jangan dipikir gak ada Makanya Imam Malik Rahmatul Alai Dia khawatir Kalau dia berniaga Di tanah suci Di haram itu Dia kalau urusan ibadah Dia masuk ke tanah haram Tapi kalau berdagang Mencari dunia Dia keluar Kenapa ditanya Saya khawatir Ketika amal ibadah Dilipat gandakan Pahalanya Saya khawatir Dosa juga Dilipat gandakan Dosanya Allahu Akbar Tahu gak fazilahnya Di depan sholat Di masjid haram Dua raka sholat Di depan kabah itu Itu lebih baik Dipada seratus ribu raka Di luar Ibu-ibu sholat Seratus ribu raka Di sini Di Makassar Kemudian sholat Dua raka disana Lebih baik Dua raka disana Kira-kira berapa tahun Kita sholat seratus ribu Gempor gaji kita Tak kuat kita berdiri Nah maka selama disana Banyak-banyak sholat sunnah disana Ya Tazim dengan kabah itu Mestinya ya Orang yang pertama Lihat kabah itu Berure air mata Menangis Kalau pertama Lihat kabah Biasanya Hati-hati pertanyaan Iman Jangan-jangan Kita memang tidak paham Dan tidak rindu Dengan tempat itu Kenapa berangkat Oh saya dibayarin Saya disuruh berangkat Daripada gak ada Miseng-iseng aja Nah kalau itu dapatnya Akhirnya gak dapat apa-apa Nah maka Sungguh-sungguh Niat berangkat Karena Allah Ya Untuk menyenangkan Baginda Rasulullah S.A.W Dan tidak ada Berganjaran bagi orang Yang umrahnya makbul Kecuali surga Sama seperti haji Ya Yang belum haji Niat haji sekarang Dan hebatnya Allah S.A.W Kita berniat pun Langsung dicatat pahala Ibu-ibu sekarang Niat umrah kan Sudah dapat pahala Umrah itu sudah dapat Nah nanti kalau Direalisasikan Nanti jadi berangkat umrah Lipat gandakan Suka-suka Allah Minimal 10 kali lipat 700 ribu kali lipat Berjuta-juta kali lipat Tapi ingat Berapa banyak dosa kita Allah tutupi Jadi jangan hanya Gara-gara dosa kita Gak sama dengan dosa orang lain Kita merasa lebih baik Maka dengan perjalanan umrah ini Ya baru niatnya sudah dapat pahala Apalagi nanti sempat berangkat Selama perjalanan Banyak-banyak da'wah Agungkan Allah Besarkan Allah Banyak-banyak ta'alim Bawa kitab Fadillah haji Fadillah umrah Bacakan Satu orang membacakan Kemudian macam-macamnya Zikir ibadah Salawat Salat sunnah Tasbihat Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah La ilaha illallah Alhamdulillah Pegang untuk tasbih Putar tasbih Selama perjalanan Dan berbanyak khidmat Bantu teman Di semungkinan ada yang sakit Ada yang lemah Ada yang tua Angkatin barangnya Belajar tawakal Anak-anak di kampung Di Makassar Gak usah dipikir Gak usah ditelepon Tiap sebentar Video call Gak usah Selama di sana Fokus ibadah Salah ya Fokus ibadah Ada teman saya Kemudian umrah Mana sih ini gak datang Jadi gak datang Lalu datang Datang pun tidur Gak dengar Jadi pas liat kabah Dia langsung lari Ke Hajar Aswad Dicium Saya bilang Sampaknya kau betul Cinta dengan Hajar Aswad Cinta dengan ini Tapi itu melanggar Tata tertib Umrah Harus tawaflu Kamu tujuh kali Baru boleh kau cium Setu itu Hajar Aswad Dia gak peduli Dia terobos Tujuh kali Dicium Hajar Aswad Terus pulang-pulang Saya tanya Coba jatuh lebih Gak hafal Jadi jangan sampai Kita dengan semangat Jasbah kita yang tinggi Tapi ilmunya gak ada Nah nanti ada Mutawif disana Dia akan bimbing Dan kalian ikuti saja Biasanya dia akan Talkin kan itu Ya Biasanya kita Kalau orang Indonesia Itu ciri khasnya ada tuh Pake seragam Orangnya kecil-kecil Terukurongolan Terus Satu orang kelas-kelas Salah baik Allah Allah baik Pada ngikutin semua kan Itulah keunikan kita disana Tapi gak apa-apa Orang-orang Saudi Orang-orang Saudi Orang-orang lihat Orang disini kompak-kompak Di Makkah Seperti itu Hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jaga pandangan mata Kita ini bukan lagi turis Kita bukan lagi Wisata Kita lagi ibadah Kalau bedanya turis Dengan ibadah haji Pak Ubroth Apa bedanya Kalau turis matanya jelalatan Tapi kalau orang Ubroth Tentukan Panamu Karena di Makkah Itu nanti banyak orang-orang ganteng Ini kalau gak nanti Malah dapat jodoh lagi Jamannya Ketinggalan di Makkah lagi nanti Yang perempuan Yang laki-laki juga Hati-hati Tentukan Panamu Banyak orang-orang cantik disana Jadi banyak Akhirnya Banyak orang yang disana Dia gak fokus Karena melihat Dunia ini Satu dunia orang datang Dan ujian kesabaran Juga ada bisa Ya Karakter kita berbeda-beda Ya Orang dari negara lain Barang-barangnya Tigi-tigi besar-besar Kadang-kadang Kita sering melihat Orang berantem disana kan Tidak-tidak Pukulan-pukulan Dari Mesir Dari ribut-ribut Kenapa gak sabar Jadi kalau ada orang Memancing emosi Katakan Saya bisa juga marah Tapi saya malu Dengan yang punya rumah Ini rumahnya Allah Ini rumahnya Rasulullah S.A.W Kita bertamu di rumah Kita bertamu di rumah Terus kita tira-tira di rumah Enggak Enggak ada Maka Ini akan datang Semua kebaikan itu Kalau di hati kita Sudah betul Bersihkan hati Sekarang semua Dari kesyirikan Tidak di hati Siapapun kecelia Allah Semua kita angkat tangan Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W Ibrahim Wa al-Ali Ibrahim Baparing ala Muhammad Wa al-Ali Muhammad Kambabarakatuh Wa al-Ali Ibrahim Ya Allah Empunlah dosa-dosa kami Ya Allah Dosa keluarga tua kami Dosa karib kerabat kami Dosa ahli keluarga kami Dosa orang Islam Seluruh dunia Ya Allah Ya Allah Bila ada yang sakit Di majelis Tolong angkat Penyakit kami Ya Allah Bila ada yang sempit Lapangkalah hidup kami Ya Allah Bila ada yang berhutang Lunas Sekarang hutang-hutang kami Ya Allah Berikanlah kebahagiaan Di rumah tangan kami Sekinah mawadah wa rahmat Jadikan anak-anak kami Kami ingin berjumpa Kami ingin berjumpa Nabi Ya Allah Di syurga Hantar Nabi Mimpi-mimpi kami Ya Allah Kami ingin berziarah Ke Madinah Ya Allah Izinkan kami Untuk dekat dengan Makam baginda Rasulullah Kami ingin berjumpa Kami ingin berjumpa Kami ingin berjumpa Terima kasih Kami ingin berjumpa